Pemirsa Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Soarin Abad. Pemirsa Gubernur Jambi Al-Hari secara resmi menyerahkan sapi kurban Presiden RI Joko Widodo yang diperuntukkan bagi masyarakat desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Matahari. Penyerahan sapi kurban untuk perayaan Idul Adha tepatnya dilakukan di Masjid Al-Ikhlas yang kemudian diterima oleh Panitia Kurban. Adapun sapi kurban yang dibeli Presiden Jokowi untuk masyarakat ini merupakan sapi jenis simental yang diperkirakan memiliki bobot lebih dari 800 kg. Sebelum diserahkan sapi kurban tersebut sudah dipastikan dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Al-Haris mengatakan untuk penentuan lokasi penyerahan sapi yang setiap tahunnya diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia merupakan penunjukan langsung dari Presiden Jokowi. Pada tahun 2024, masyarakat Selat yang ditetapkan menjadi penerima sapi tersebut setelah dibeli oleh Sekretarian Negara. Jadi, saya tanya tadi Pak Imam, Pak Imam, Pak Bwee kok sih kok? Ada dua lagi pak dari masyarakat. Nah, kita masih kotik wabadi. Nah, kalau jauh turam, makan daging pernah nyala tuh. Eh, lah bisa sekilo seorang bati. Sekilo berperanuh bumbu rumah bati tuh. Nah, kalau pas bumbunya, ah, entah, saya sudah makan puas lagi. Iya, tak? Besok emak makan siap, besok ngiling malam kayak, kan? Nah, langiling bumbu, ah, besok tinggal ngaduk lagi. Selesai, makan enak. Ya, tak? Alhamdulillah. Nah, kemudian juga, tentu, hidup adah ini adalah semangat kita. Eh, tak? Semangat kita berbagi rato. Ya, tak? Pemirsa dibikin informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Sohri Dabar. Sampai jumpa.